Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ilah Kana nu'man la yashba Wasya'aw syarohan Yata salat alaihi daud tuh mati Wa ilah Lamun ora Iyak tahsil orang ngalap cukup ya Kana mongko ono Nu'man la yashba Kana mongko ono Apa to'am ya Apa ma'amai to'am ya Ono apa ma'am Nu'man Ikut tujuan Layas bak Kang ora marka ken Apa ma'am Datiwi ingin diceritaknu Khusliya Allah ngendiko Kulu minat to'yibati Wa'amalu sholiha Nih saman kepengen Datiwong sukses segala-galanya Ape'i klangkohane Panganane ditoto disik Makanan diatur dulu Dengan makanan-makanan sing sehat Awai iso sehat Dengan awai sehat Akali ikut sehat Nih akali sehat Iso pinter ngaji Pinter sekolahi Lulus ujiane dan lain sebagainya Dati makanan Peranan penting Itu perintai Khusliya Allah Bapak-Ibu ingin diceritaknu Mangan ojo pokok enak-enak-enak-enak Sali panganan iku Seng iso ngisi Kekosongan-kekosongan vitamin dalam tubuh Dan tujuannya panganan adalah vitamin Untuk menghidupi bodi sampean Yang di dalam bodi Ono sing diharani Menungso Lan akali menungso Rohani Nih saman gaishan joko panganane Maka tujuan makan gagal total Gaishan dati anak awa sehat Malah panganan menjadikan penyakit 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 Ini sama penyakit Gauna gunane urib no alam dunyo Urib peloro Sekolah ga iso Ngaji ga iso Mergawe ga iso Atau karal mati Nanti pendem Aw syaruhan Yata salat alahi Utau ongso-ongso Ongso-ongso panganan namanya syaruhan Yata salat alahi Ngatasi Daud Tuhmah Ngatasi-ngatasi ma Daud Tuhmah Penyakit Daud Tuhmah Daud Tuhmah Sekolah Daud Tuhmah Daud Tuhmah Daud Tuhmah Daud Tuhmah Akibatnya bagaimana Waduk Daud Tuhmah Penyakitan Terus-terusan Pengajian rame nih Waduh Kayak cek-cek Tungguh Ini berbeken Ongpo ga iso Joko panganan Wa'adamul hadmi Lantora anani Ajuring panganan Hadmi panganan Yang ajur Anjur Teng Iso Ngisi macem-macem Kebutuhan Makanan Yang panganan Kayak apa Enggak sempurna Makan di Tumpuk-tumpuk Tumpuk Suisit Menjur Khusus Ini kan punya Kemampuannya Untuk apa Ngejur panganan Anik sama Tumpuk Dilek 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 Ga usah Dikecap Dilek Sejilis oleh Akeh Yang namanya Gilingan Ini remuk Dilek 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 gak gelem noto panganani waktiha belilma iddah melembung belilma iddah marang usus besar mbak mbuk wetengi tangi turu melembung wetengi apeturu melembung wetengi, itu semua gara-gara apa, saman gak gelem joko panganani senegusya Allah dititaini, joko panganani ini saman kepingin, jadi orang sukses sembarang kali ini durung yang mengandung kesehatan jadi saya ini kaya termasuk kantin pondok kutu betul-betul mikirnya murah ya panganan, tapi yang penting mengandung vitamin kaya jangan-janganan, sepitu enak panganan, sepitu nomor satu mencabungkan tapi vitamin ini saman kepingin pinter syaratnya pinter kutu panganan ditotong kesehatan ditotong eh ditaini lambat ngetaini sotingi sotingi kutu diperbanyak ya engkau wali murid saman kutu ntwe sotinganik ini bengaji digomulih ring omai dewi-dewi diputer nok kono engkau dirungok nama ane saman bisa di anak limau lho pamin nanti anak limau anak itu kan lho nak itu ibu mubian ngaji lho ya itu aku seeleng misu nenek putu ceritanya ring putu ini lho ndok ini mbah mubian ngaji sotinganik tapi sotinganik ngajinya ini kutu diperbanyak tapi ya tuku jangan-jangan jalan 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 lho tuku ring pondok aku kirim lho rin bapak ibu yang nomai ibu ini aku ngaji malam jumlah itu dina jumlah itu sotinganik sotinganik penting kayak apa dikai eling-eling sambian nalikane ngaji saya ono sotinganik nah itu dilepuk noreng goni saya kirim apa televisi barang sering tuku sotinganik ngaji termasuk tv bujunegoro selalu pake sotingan ngaji gini dah pengurus pondok sotinganik harus diperbanyak diperbanyak engkau didung-dung kangkuh santri-santri khususnya umay sehingga aduh-aduh kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamala'a adamiun orang ngebeki sopa adamiun anak adam ya menungso wiaan ing wadah syaron kang lueh Allah mimbat nihi ngungkuli watenge adami kan si nabi muhammad ngendiko ini diundang-undang kesehatan wadah sing paling elek nalikane kebeken enggak enung ngungkuli watenge menungso jadi wadah kebeken alhambir utah gak sepira utahnya banyu tapi ini wateng sampean mesti ini isi 1 liter sama yang isi ini long liter jadi kan si nabi berbahaya jadi penyakit macem-macem gak karu-karuan ini malah ini bisa ditafsiri kakean panganan tapi bisa ditafsiri kakean vitamin dan menungso itu loro roto-roto kurang vitamin tapi ini seiki menungso roto loro roto-roto menungso loro roto-roto kakean vitamin vitamin ini kakean berbahaya cocok kalau dah wikanya nampi malah aadami wiaan syaron mimbatni wong kencing manis teroto-teroto kagehan vitamin kene asam ura teroto-teroto kagehan vitamin kelebihan akibatnya penyakit kolesterol dan lain sebagainya vitamin dibutuhkan tapi jangan di kagehan wong monton wik kagehan bensin gelebek-gelebek kagehan uli gak bisa melangku uli kagehan uli kagehan uli saman juga begitu itulah harus dipelajari sebab itu pondok harus punya puskesmas punya kesehatan kagehan joko supaya santri cek sehat orang penyakit yang paling mencari kanya nabi ngungkuli kagehan 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 panganan kagehan vitamin di khas bi ibni adam wih nyukupi marang anak adam lukai matun apa pirang-pirang puluhan pirang-pirang puluhan yukimna sulbahu yang jejekakan apa lukai matun sulbahu yang balung luluri balung luluri ibnu adam wih nyukupi marang lukai matun wih nyukupi marang lukai matun tujuan tujuannya yaitu kesehatan yang penting mangan itu bisa ditekno saman sehat maksudnya mangan mergonuruti enak 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 akibatnya lali daratan mangan malah bisa ngilangi kesehatan ikudawi kagehan api ditaksiri sing persis lukuk kagehan api kepedoman kata-kata iki jerul jadi menungsu nalikan emangan harus cukup apa sing dadi enak sehat ya alaki kelebihan panganan paling berbahaya bahkan kelebihan vitamin paling berbahaya faingkana lah buddha faingkana mau kalamun ono faingkana lamun ono opo terujuk isi yang pas ini ya labuda failan lamun ono sopo ibnu adam labuda iku rakenu ora failan iku ngelakoni ini sampeyan harus mangan bahkan sampeyan iku kewayai kuat kuat temangan ini ngalu fa sulusun lito amihi mongko utai seperteloni wetengi iku lito amihi kang wadai panganani ibnu adam fa sulusun utai kang seperteloni wetengi iku lisharobihi kanggu ngumbini ibnu adam wah sulusun seperteloni wetengi ku linafasihi biru linafasihi kanggu ambekani ibnu adam jadi ini samban mangan dipikir senajan mangan birang-birang weteng sampeyan iku dibagi dadi teluyo sepertelon untuk makanan sepertelon untuk minuman sepertelon untuk ambekan roto-roto gak ambekani sampai gak koman panggunan menggeh menggeh marimangan yang salah sopo ya salah saman sendiri soalnya uang gak butuh panganan lho yang paling dibutuh pernah pasan wawah yang saman sedot itu sangat dibutuhkan dan wawah harus ngandung vitamin yang diharani zat asam zat asam muncul dari tanduran-tanduran godong-godongan ini saman gak nyedot zat asam 15 menit mati sambeyan tapi ini gak mangan sampai telung dino sebab itu zat asam kutuk koman panggunan no wateng sambeyan sepertiga kangkuk ambekan kangkuk zat asam yang masuk melalui hidung ini saya pergi mangan sampai ambekan tidak saya melebu saya nyalan penyakitan 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 saling berbahaya penyakit mahalan penyakit liver kekurangan zat asam saya mencari nabi di titan itu penyakitan sampai tafsiri macam-macam ini teman-teman pintar harus nafsiri sampai nabi seperti ini dari batu loncatan wah pak 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 kok ini nafsir ini saya pinter tafsiri yang lebih sempurna itu pedoman alam dunya dawekan nabi sama menangan nangan wedok sama tafsiri murgundunya tambah maju tambah maju khususnya kangkuk kesehatan tanawulul ad'imah bikhalin tuwafiku shihah tanawalul ad'imah mangan panganan bikhalin lawan model-model tuwafiku kangyocok yopo halin utawa ad'imah yukani asihah tayin kesehatan sampean mangan model-model panganan kutu yang sesuai dengan kesehatan sampean lagi siji menung sosiji gak podo sama ini jadi dokter kutu pinter siji penyakiti siji obati orang kencing manis teko ojo mangan gulo ake-ake tapi orang liver teko mangan gulo sing ake ada orang darah tinggi teko ojo mangan sate ake-ake ada darah rendah teko mangan sate sing ake dokter ini bijaksana kalau kancing nabi nalikannya ditakoni jawabannya kancing nabi sesuai dengan orang sing takon tapi hadis itu kutu ditrap no apa jari nabi sing takon itu so ini sing takon kanak-kanak jawab koyok kanak-kanak tapi sing takon S2 S3 jawabannya gak podo jadi geger gak karwan zaman saat ini mergok apa hadis di walak wali kemudian kemudian ajaran kanak-kanak ditrap no kanak-kawak kawak ajaran di wong tuwek ditrap no kanak-kanak ikilah menjadikan gegeran gak karuan dianggap islam pertentangan bukan islam itu sesuai dengan kebutuhan untuk seluruh dunia bisa tapi zaman kudusung ngecak no dahwe kanjeng nabi yang sesuai dengan tujuan ni kudahwe kanjeng nabi itu mulai pendidikan tingkat kanak-kanak sampai tingkat S2 S3 zaman kudusung ngetrap no makanan juga begitu zaman harus makan sesuai dengan kebutuhan sampean itu namanya tuafi kusih hata tayal zamuka wajib wajib kaing shiro apa antatanawala yentomangan shiro al-ad-imah yang panganan-panganan marotan wahidah saambalankang sepisan fikuli khom si saat ini dalam saben saben limang jam 6 jam berarti sampean itu pokoknya paling 5 jam atau 6 jam kudus kelebonan panganan panganan apa delok delok disik soalnya apa ususnya tidak mengkeret ini usus mengkeret kukisenan apa malih kudus mutah kudus ususnya mengkeret roto-roto gara-gara sodok loro tapi tiap limang jam kudus kelebonan panganan sawo-sawo di apa kudus belimbing belimbing nanti ususnya mengkeret mergogak kelebonan panganan paling gak ngombe dia kayak yang banyak pondok kau satu kuai wapus limang jam ngombe nani sak botol aku kan simpan ini ususnya miski senan banyak yang ngandung vitamin do podok karo panganan paling 6 jam usus besar sampai kudus kelebonan panganan jauh sampai nani poso kaya apa poso kulatihan setahun sebisan kataan poso gak oleh kanya nabi terus-terusan sohabat amr namponek abdullah bin amr bin as ngomong kanya nabi pulau siap poso selama-lamanya gak apik nasi saya kaya apa paling apik poso nabi daud sedino poso sedino moka sedino poso sedino moka ojo poso sak terus gak leren leren dilarang mbe kan nabi gak oleh bahkan poso sing apik saulan telung dino poso sunat setahun telung pulau dino poso romantun kurang ke senen kemis paling ke sedino poso sedino moka kan nabi larang uang poso terus-terusan apa gunanya lihat tim masuk sempurna alhatmu apa ajuring panganan panganan sing membuat tang sampean digiling karo usus sampean kerpes 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 iku iso ajur tapi itu panganan butuh dibantu opo epek epek sampean il iku no daya kekuatan panganan sing manik kecekel epek epek sampean gampang mambu caman cacak lang no sebab iku mangan nganggu epek epek iku luwe sehat dimang mangan nganggu sendok wong siang mangan selalu nganggu sendok biasa gampang penyakitan tapi wong mangan tangannya langsung iku angil penyakitan mergo panganan kecekel tangan melebut gampang ajur tangan ono rahasia atau kagustia Allah keanean babi ini asing ngapik mangan nirukan nabi nganggu tangan gak sendokan mangan nganggu sendokan kubitah kan nabi gak tahu mangan sendokan ngapik puluk pimpinan hindu sak dinyo roh gini mangan tangan niru aku tak ceritani sampai saat kita di mangan jadi nganggu tanganku niru gini itu undang undang ngapik mangan opaman sego pejabat sego duduk yake tangan gak bisa nyindok ya nganggu sendok lu mangan nganggu tangan timbang sendokan supaya liat timal hat nganggu panganan sehingga kecegalkan tangan gampang bosok gampang ajur sehingga melebut malih gampang ajur iku rahasia tegak tegak gusti Allah fain kanat kasi rota dasmi mongko lamun ono fain kanat lamun ono opo at imah opo panganan iku kasi rota dasmi akeh gajay hati 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 lho mangan jangani dalu dati sumber penyakit sing jari beropo iku ngandung gajah mangan awan dati waktu panas gak apa-apa dati kak podol panganan sing jang gajah gajian iku mangan awan gak berbahaya kok awan itu panas tapi mangan bongso gajah gajian mangan dadaan bengi api turuk langsung jadi kolesterol gak karuan malah jadi gembrot gembrot gak payo lagi iya nek lanang lemuh seksong gudundung bebal balan bareng wedok kelemohan di gayopo di korban kalau nasing doyan iku tadi mangan sing ngandung gajah iku nik mangan kepeksa kepingin awan awan waktu panas ojo dipangan waktu dalu waktu hanyep hanyep iku ada cak ane dewe dewe makan dalu ini nikmangan pagi ini nikmangan siang ini ini ditoto yang rapi waktu liminal ad'imah lanyitik no sirosong makan isu isuan nikmangan esok sarapan ojo akeh akeh merga apa merga marituru ususe jik toto butuh pemanasan masuk cah tangi turu ke tangi murot telung piring sampel an ya mari cah di montor ada pemanasan kok gak teman ada pemanasan ini makan pagi ojo akeh-akeh muda apodati sumber penyakit ini akeh bocah cilik sehat bareng wistu wong tua iku wist gak patek butuh temen-temen akepatek luweng akepangan ini luweng akeh ngisi ini luweng akepangan ini ngisi ini tanpa buki wisi tadi makan pagi ojo akeh-akeh makan pagi nganggu sego itu makna puluh jawa taknya malaysia gak ada apalagi no arab saudi inggris perancis gak ada sampai pagi makan roti biasa sarapan sego makan awan sego makan sore sego iya iya wong luar negeri wong jawa itu buk ganteng beras ganteng beras dikirim pulau jawa wong jawa makan yang wak wong makan paling wak wong jawa sego 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 padahal akeh makan bukan dada akeh vitamin malah akeh mangan dada bujati tatanan bujat kabeh ngoteng pelan pelan lah makan pagi yasing iso yasing bervitamin labung so gudung gudungan iwak sak witur rute sego ini pica mak sam man kok 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 pona sama ngotong gak kamut yes ikut ditanya undang undang iku ngot makan pagi ojo akeh akeh visu peki wan layli laning dalam waktu dalu 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 juga begitu makan ya makan siang akeh gak apa-apa soal marim makan gerak gerak gak karuan lincak lincak jadi son nimbul podok karu montor disuring disurung wak yaka lan wad dia sirong wad dia sirong wak antaku laing yang temangan sirong kumpay lan naumi arep turu jauh pisang-pisang api turu dadaan mangan disik marimangan langsung geletak turu waduh ini gak ada pemanasan ini akibat itu apa jadi sumber macam-macam penyakit macam penyakit gembrot sapi turu itu gara-gara api turu makan dulu makan dulu dua piring langsung tidur mariku karek penyakit teko diteni temenan itu ini api turu yang makan tapi sakit makan jajan-jajan api turu kan telung piring mariku geletak ngorok tangi-tangi sepatang senok udung ngising wiser antri pisang panik dibokari si ngising lojobo gak bopo di sepura ini ngising sama lojobo aku saking kebelet aja dibisoy malah dilema terkasih nanti buat diri nanti bungkus buat diri gimana banyak kebelet aja dipisoy casak nah setiap ini sampai dilalik di ini kembali di panganan di panganan di pangan di mana 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 itu 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 tidak di masak juru-mengisak bukti isya ini mana bukti isya ini mana jadi ini gak kegiling apa jadinya ya gak ajar panganan ini merusak tatanan gak karu-karuan jadi penyakit macem-macem mergopo kakean mangan oke vitamin B kakean vitamin kok kakean panganan ditonton lah mangan balik cocok misalnya aku kulumin atau hebat ya panganannya ditonton disik baru wakmalu sholihannya kepengen jadi orang yang sukses panganan ditonton disik rasanya ini luar-luar negeri kakek ditontonnya panganan bahkan lagi untuk worship mau pagi vitamin ini siang vitamin itu dalu vitamin itu kakek nyiapkan bareng kenek wong jawa sak tepak eh ya makan gak ditonton ini kongen pimpin terkoyok apalagi bagi bayi hati-hati temenan bayi ku menentukan loh vitamin-vitamin yang dibutuhkan harus diisi untuk apa supaya bisa jadi anak sehat sampe tuek pinter sampe tuek ini tugasnya pemerintah tugasnya negoro noto bagian panganan ini supaya rakyatnya sehat jadi humbar gak karuan aku aku menjami imatat lubuhu min anwa ilhalwa waa yaka terusi hati-hati Aw tamakkuni nafsika Minjami ima tatlubuhu Oleh ngwasani awa siroh Oleh ngwasani nafsu siroh Minjami ima songgo skabe panganan-panganan Tatlub kang nyuprih sirohu ingma Min anwa ilhalwa songgo macem-macem manisan-manisan Ojo nuruti nafsu loh Nek sama nuruti nafsu tentang panganan Bujat kabeh masuk panganan enak iki Tambai enak iku Enak iku tambai enak iku Jadi ini malah jadi sumberi penyakit Ojo mangan nuruti nafsu ngerti yok Nek mangan itu tujuannya untuk kesehatan Kesehatan Kok enak pangan itu lama yang saat 8 Tidak ada ilat Satu durungnya kaya kaya Masih panganan enak Dulu di pangan tidak bisa merasa Nanti melebuatnya tidak bisa merasa Tapi rasanya umbo Jadi enaknya pangan hanya 8 Waktu menempat ada ilat Sampai dikecap Panganan yang luar Rangis setengah mati Enaknya ada ilat waktu dikecap Melebuatnya karek senepi Tidak ada Tidak ada di ruangnya Pertentang-pertentang Tidak duit pirang-pirang Makanan lezat Makanan lezat Lezat itu waktu kapan? Waktu tidak ilat Padoai panganan gak enak ya Panganan enak ya Panganan enak ya Aku rasanya panganan enak Waktu jaman aku masih menduk Aku menduk Aku menduk Ke diri Mereka Mereka Tunggu Pakai terong Wess aku Untuk terong Terbayang-bayang Wena Kaya Rasanya Di sambal terong Gak ada terasi Gak ada terasi Tak pangan Wena Tidak ada Perasa aku Iya Kok enak Kok ini Tidak ada diwati Tapi Kini 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 ada montorku, cocok ya, montorku seperti meteng-meteng ngemod berkatnya, marikum bos yang makan sopoh gak perlu aku kuyuk-kuyuk-kuyuk tak ada yang berkat dunca pondoknya, ganjarannya gede gila, jadi dia gak harus rasa ini makan enaknya sampai tak cerita sama ini gue temenan sekitar lima tahun yang lalu dia dijabas Malaysia terkaya mempunyai montorku mewah anti peluru dijak makan enak makan enak itu jari ini wong sitok untuk seuringgit sekitar meh telung juta itu wong sitok makan ini satu meja bunder lah ya cah, wong makan kok telung juta wong sitok aneh wong papat sepuluh juta perasa aku makan itu ya langsung ngemodo, kaya nak pondok ngemodo, gataan makan itu lu nge teko mari ikinko digiurin teko maneh, ya aku sekawitan tak larak baya jari ano rajungan tak pangan dasku ngeluga enak babar belas padahal telung juta sak panganan enakan makan opondok, berarti sehingga re enak itu ilat bukan makanan jajah wong mari ngerakal nanti keemangan segelas iwak teri sambal terasi wong kamu paket mendelik mendelik keenaan ya apa ya banyak mari ngerakal madalur gani piro lima ribis telu nah tadi kita ini temenan ojo mangan tujuannya enak 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 nuruti nafsu 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 tapi mangan tujuannya kesehatan, kesehatan, kesehatan balik dawe gusti Allah kulu minat taibat keliru donan wong wong wajna sil makulat lan macem macem yang panganan musuh jodek macem macem, opota macem macem di latih apa itu ya kesehatan dipangan macem macem roti macam sewa pada roti yang ada rasa nafsuж iso di roti apa saja inaknya ini pemerintahnya itu dada kecayaan ini pabrik semen asal sama gelemb di latih pabrik semen dibandani dwe di kai duit dwe itu sudah pindah ulan pabrik semen itu melatih sampan pintar dari panganan pabrik semen selalu merhatikan pada Pondok Sunan Derajat praktek latihan kerja ini selalu pada Pondok Sunan Derajat yang belajar bocah pondok, kepala ini cocok itu tidak ada di bus warga kepala ini pabrik semen kepala ini pabrik semen itu tidak ada di petrogak petrogak tahu ada di petrogak ini pabrik belas tidak tahu petrogak tahu oh saya jatuh pupuknya petrogak oh petrogak tahu meroran ini pabrik belas tidak tahu petrogak, merasa membantu yang sering membantu pabrik semen itu sering membantu bantu 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 ya temenan jadi keplok itu kan mungkin yang beras, yang biji kan seperti ini pabrik gede yang tidak tahu pabrik semen itu pabrik belas petrogakimia gresik, babar belas pabrik yang selalu memperhatikan pondok pabrik semen tuban tidak cerita ada pahna ini nyakini gak gawih-gawih ini semari diadak ada penantaran untuk pirang juta ini pabrik semen penantaran buca pondok gawih ropi gawih jajan buca ronga itu seket dihingga ini di bayari kawih, kurang enak sih ini pabrik yang paling membantu pondok agak itu PT. jarum gudang garam gak tahu babar belas guys gak usah tukar rokok gudang garam jajan buang itu pondok wirang-wirang wah ini khal sana ini wadah ditanggung semuanya PT. jarum, jarum, jarum jisamsu babar belas gudang garam babar belas ini tak cerita ada pahna ini mungkin ini kepentingannya umat bukan kepentingan saya seperti yang bantu itu tak cerita ada ada radio gak bantu itu tak cerita ada tapi kadang-kadang kaset itu lho kaset 6 tahun ke bungkur diputar saya ini ada radio itu pokoknya denger-dengar ini 10 tahun yang lalu diputar mana udah dirungoknya aku takkul utamangan sopoh sirong syai'an yang suwi jiwiji sadi dan lu zujah kan buanget atose saat jani lu zujah itu gembu tapi aneh dicokot di kopong lu gak bisa ajur-ajur itu aneh lu zujah buanget atose setengah mati aneh di kemah lantipuangan akibatnya dilek yae ya maria bejat caw susu seh sampean untungnya gak sanggup dadaan moro dilek moro dilek harus ganti untung namangan sate dimplok dilek dimplok dilek karena aku pengajiannya no kidul kono gue kira megak karuan aku tengah-tengah pengajian ono boyi diadakan ono wong tuwe keseretan sate melet-melet sampai mati jadi aku lehernya pengajian ini bu ono wong tuwe layo wong tuwe kok bisa sate dilek langsung gore rumah sakit pas jani tengah-tengah pengajian aku ada dadaan ono wong tuwe keseretan sate tuwe suje ini yaa keseretan anu ni ku dagingnya ikulang mungkin gue di ato dilek wikak sedang goro aneh selamat gak mati ngore rumah sakit langsung ni ku lho nek makan iku caw bu iyo dikecap no jisik sing lembut baru dilek bantu ususya supaya sehat ngejo makan sing atas atas moro dilekki 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 yas abu kang angel alal asnani ngatasi piro-piro untu kot uwa pemotong alu suja motong syai ane kenek ni kira-kira angel dikemah nganggu untu bu iyo dicur disik no jobo dideplok disik tadi lemput sama rumput lemput itu ngangguni wong tuwek tuwek semuanya gak tedas jagung gak pengen makan jagung jagungnya dideplok disik mariku lel kaibahnya dilaklek lemput kan nganggung tuweknya nom nom gak usah lemput dikemah diwi itulah harus dibantu di luar sumakanan yang masuk itu bisa hancur sehingga perutnya jadi sehat ku dihati-hati temenan sumberi penyakit tokoh panganan sing atas atas saman leki gak saman kemah-kemah akibatnya usu sebu jat aku tajimak untuk ngumpul no siro baina haro ini antara panganan kan daya panas sekarang ini panganan si ngandung daya panas panganan ada si ngandung daya dingin yang melebut ada panganan si ngandung daya panas yang melebut ada panganan panas seluruh bukan panasnya gini loh ini panganan panasnya kandungan kandungan daging daging ngandung daya panas loh ini melebutang iso rasanya ngebutang iso panas itu daging walbit landok ini makan daging itu gak usah endok ini endok gak usah daging dua daya panas sekali masuk menjadikan sumberi penyakit iso nek jadi darah tinggi endokin tek limo dagingnya setengah kilo langsung lebur rumah sakit sampean nah ini kudung ngerti seng rosopo laboratorium kemudian diceritakno oh buah ini kandungan ini buah itu kandungan ini tapi ada keseimbangan ini gak ada darah tinggi ini gak ada darah rendah ini gak ada kencing manis ini gak ada liver kudung tengah-tengah panganan jadi dalam vitaminnya lah panganan itu aja enak eh enak eh enak eh ditoto bahkan godong-godongan begak podo jangan-janganan begak podo janganan sehingga kenceng janganan sehingga kendul itu keseimbangan itulah caranya noto panganan kabeng arti dawe gusya Allah kuluminato yibat toto pangananmu itu loh kayak macam panganan kudutitoto abaridah ini uto panganan kandungi daya adem loro panganan sehingga daya ini adem karo ini kasamaki kaya iwak wala banilan poan iwak karo poan itu daya ini podo kalau saya ingin ngombe mani wak pirang-pirang ngombe poan gak suwe biasa ya kena perkor itu udah menyesuaikan lah menyesuaikan menyesuaikan ini awan-awan ngombe es benak masuk catang itu ngombe es teh panas untuk pemanasan ngombe es panas-panas ngombe kopi panas ngombe es teh adem begitulah modelin sama ini keseimbangan supaya sehat telah makanan ditoto itu bukan sampai cik iso bukan tapi saya mengulang besok juga sampai mengulang dari masyarakat sempurna dengan kitab-kitab beliau kitab-kitab beliau supaya sampai cik iso cerita untuk tengah-tengah masyarakat besok bapak ini itu antaranya panganan yang telah seluruh kalau kawal lagi kaya buah-buahan wala bani lampauan kaya abisainya itu garing gak garing loruh kaya full kaya panganan full merica wala abdas kedeli kemudian apa kaya panganan itu kuduk di sitoknya telah sitoknya garing sitoknya lagi kecut ojok kecut karul gak keleginan jadi penyakit jadi panganan itu ditoto panganan itu ada vitamin D wd ojok vitamin A ini kuat dicampur vitamin C vitamin C ini telah kuat dicampur vitamin B tapi turutnya ojok vitamin C sampai A ini gak kuman vitamin A untuk C ini gak kuman ini lah kuduk ada keseimbangan ini tugasnya bagian kesehatan di radio diceritakan jam saya teman saya saya cerita tentang kesehatan kesehatan tapi hati-hati keliru loh menyeritakan diru ini lah makanan ditoto disik ini kepengen sama dati wongabe begitulah dawego istilah Allah ini keseimbangan vitamin-vitamin harus dijoko keseimbangannya keadaan vitamin jadi sumberi penyakit kekurangan vitamin jadi sumberi penyakit yang baik normal kayak montor banyu ini kalau bengsini kalau uli ini kudu normal kurang uli ditambah uli kurang banyu tambah banyu kurang uli tambah banyu gak bisa macet ngontornya bengsini masih sama lillahi tak alaping pitulikur yang makan racun ya mati kustyalah kuoso tak makan racunnya dicaca melibu kuburan kustyalah ya apa-apa kena dititeni itu dijoko itu namanya sunnatullah kwayam bagi lansayogjo apa antun jima sa'atil kodak yenton ngatur shiro sa'atil waktu waktu makan waktu makan kudu ditoto dijoko oh tiap yamini makan kuyamono makan mana ini bucapondok kan gak apa tak mergawi tak mergawi pikiran makan dua kali kuis cukup esok campur sore iku coro undang-undang kesehatan kuis cukup ada tambahan sa'atil sa'atil ngerti kageyan mangan malah isenggarai wc negrisberg masak panggil wc lagi wc lagi dan rame ini wc sama wc wc langgar gede hany mwc lalu mwc wc lalu lalu dink lalu mwc di jadi api ini ayok-ayokan, kita ditoto alon-alon eh mau ditrusis sampai hilang, tapi mangsa yang makan kudu ditoto loh jampiro biasa, ditoto sih rapi sungawur saat tepai, muktamian kali ngerkso kali joko, binalakli sangamangan idha usibat bilmarodi idha asopta, muktamian binalakli idha asopta, nalikane nge-nei shiro bilmarodi ngelorok, nalikane saman dui penyakit, joko temen panganan sing isonggare penyakit saman tambahan naman, langseng rosopo dokter laboratorium, joko lagi biasa sok turunan loh dihati-hati penyakit roto-roto turunan, ini penyeleksian dari kebiasaan selanjutnya kanjin nabungin dikola aduwa wala opo ikola, iku kanjin nabungin ngerim, mojo mati wong kenemenan roto-roto, nik bapak ibu e kencing manis, anak eo roto-roto kene penyakit kencing manis roto-roto bapak ibu e kene penyakit liver, anak ee roto-roto kene liver semunoko darah tinggi dan darah rendah kene bapak ibu e kencing manis, mangan gula ya mangan gula ojo nemen-nemen iku maksudnya nukkene mukhtamian meral akli, ila asop tampil marot ini bapak ibu e darah tinggi, mangan sate, mangan sate ojo ake-ake orang unduk air tadi delok biasa penyakit iku turunan, kene nintaini wong wong jari kene sante turun pitu wong wong jari kene sante turun pitu, wong jari kene gede kampe itu turun liver dan gak hati-hati wong jari kene liver gak kene kerja keras gak kene pikiran keras pengenannya punya SMP, kelas lulus, kene liver bapak iro aa tak ganda ni eë eah, kant Gee, pagapat 7 mikir mene-mene ya mene bata tuh munggah kei nop, gak muga gak out-opo sekolah rung tahun, ganjarannya tambah gede, kan kene wis, wis gak usah dipikir sekolah kene penyakit liver liver gak ouleh mikir nemen-nemen soal gak munggah ganjaran ini tambah saja ini SMP long tahun malah 6 tahun kan menduknya 6 tahun ganjaran ini tambah menduk 1 jam podo mewiritan setahun anda ini mau manduk-manduk wistahat dilaku ini ojo pikir teman-teman kena penyakit liver dilarang mikir dilarang balbalan, dilarang poli kena liver gak boleh oleh kesehatan itik-itik melok badminton gak boleh gobo gerak teman-teman liver gak boleh gerak teman-teman sejujurnya kalau genceng manis, kurang itu juga ada yang melok badminton sehingga mustamilan halim raktek tanawu al-aghdiya yang macem-macem yang panganan maka tanawu bisa tani gunta ganti jadi sampean kudu teman-teman di sumrak tekn macem-macem yang panganan gunta ganti ini panganan itu kebutuhan sejaj penyakit sejaj panganan yang dibutuh sejaj penyakit sejaj larangan yang diterap aku dititani temenan sampean kudu iso supaya jadi orang pinter ngaji ini mujtahidhan halim nemen-nemeni hati-hati cari ini fija'lil at'imahin dalam datik no panganan panganan jayi zata topgi yang bagus terus masakannya basitoh halim sempurno dan temenan ini panganan butuh dimasak ya dimasak sempurno cukup setengah-setengah mateng iya ini setengah mateng iya ini setengah mateng iya ini tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa kombini wajian enggak setengah 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 terus dititani temenan ikulah sumber saman sukses ya itu pangan nanti juga ma yusna'u iya khasola bakdal akli kosari rotun awfuturun ma ing opo yusna'u dan lakoni opo ma iya khasola nalikani hasil bakdal akli sausemangan bagaimana reaksi samben nalikani samben marimangan dadaan ono perasaan kosari rotun opo puceting rai gulitnya puceting nafuturun otomales lemah diresa iki marimangan kok katoe ono pucet marimangan katoe kok leso iku tanda-tanda penyakitan ini tanda-tanda biasanya ketoro ini marimangan apa-apa ini ketoro dikampan marimangan ono reaksi opo berarti ono sehingga cocok dikili luhaku marimangan petengku kok loro berarti mulai kenek mah dihati-hati yang dikampan 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 shiro antubadir halan bi akhbari ahliqah yang zamuka antubadiro halan yang tingkah sampeyan bi akhbari bi ikhbari ahliqah kelawan nyeri tani keluarga shiro niwis tono tondo tondo penyakit aku marimangan petengku kok senap aku marimangan dasku kok ngeluh iku tanda-tanda ono penyakit niswa harus diperiksa no itulok ngkone kesehatan Bagaimana Pak penjaga kesehatan saya marimakan kok ngeluh marimangan petengku kok senap marimangan kok leso ada apa ini ojo sampe kedaluar so nanti langsung diperiksa no nanti pondok kudu dilengkapi sampe ngkosak laboratiku diwana sedil yo ko bucah sakminyake nek loroko ya opo mesti pemerintah sih yang bantui lu bantu opo laboratorium kangkuk kesehatan maswa anak ewan negoro sakminyake pondok gantui laboratorium sendiri pemerintah meneh tanggung jawab nampu jenjaka dibantu pemerintah ayo tuku deweh mergawi sing wakas ya penggip pabrik banyu geden-gedenan mesti tuku mesin-mesin ya kalau biar tak mau ngobot ini kodok gudang garam pukul 23 waktu Indonesia Barat informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk pilihan yang berkuat pantas manjung hemat dan bujaran seperti vibro kodi wajib nolak keluarga nenek ngobot dan herbar herbar pilihan lainnya pondok oleh ganjaran ngobot hidrat kangkupo kangkupandani pondok ojo ngombi aqua khususnya teringani wong tenggulun nih wong sholokuro ojo ngombi aqua aqua gawean amerika mongsoy amrozi amerika yun supaya apa pondok cek duit-duit nih duit-duit loh bisa tuku sembarang kalir gak bisa jaga usang jaga dibantu negara eh jadi ini ada tondo-tondo loro nang periksa ojo sampe kedalu warso lianduru supaya podoni ngali sopoh ahlika vimu ala jatikain dalam ngeramut siro kutenang gulangi siro sampe laburan rem bapake nik pondok rem pengurusi pak pengurus bu pengurus aku kata eh kok awak gak sehat tuh ke pengurus itu bapak ibu eh bucak pondok no kini kepala pondok iku bapak eh bucak pondok dilapuri kulos sakit pak kepala mergi apa marimangan kotang kulos senap eh periksa no jeluk penyakit apa ini fa inna hadha ya dulu alawuku ika fa inna hadha saat temen ikilah 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 apa khas sholah ayol khas sholah mbak dal agrim ya dulu kenuduh no hadha alawuku ika ingatasi ingatasi lakon shiro ngapak ya lakon shiro vip tida ilmarut in dalam kawi taning lorok nik saman marimangan kok kato eh ono tengga enak kono das ngeluh iki tanda tanda nik saman mulai keserang penyakit penyakit opo yomboh kono dicek nganggul laboratorium delo opo penyakiti walaikalan netepono shiro wajib ngangguni syaril netepono shiro anta tahammal mah yukto laka minat dawak ingetan nanggung shiro maing barang yukto kang denparing no malaka marang shiro minat dawak isongko obat saman kudu siap-siap hendui obat seikus lengkap saman kudu wani kadang-kadang nguntal obat gak wani nguntal pil gak wani jauh-jauh lorok bisa ditutup-tutupi gak apik lorok diceritakno cik dihubati ganok pondok disiapno macem-macem obat kanggu saman nik lorok nik lorok ini menter no mulai gore rumah sakit go pondok mak mampu penyakit-penyakit yang enteng-enteng go alati kurang lengkap bisanya sugeh baru pondok gawe rumah sakit sendiri tapi kudisik saya baru ngurusi rohani ben-ben ngurusi jasmani di tarjiah supaya bali siro ilasi khwati kamaring waras siro ini sampean ngurusi jasmani ngurusi jasmani lorok langsung dihubatno lu kembali sembuh lagi ini warah bisa sekolah mana bisa ngaji mana bisa olahraga mana bisa olahraga mana akibatnya moro-moro menemannya itu waila lamon ora antantaham malah ini saman gak langsung cancut padahal saman ono tondo-tondo loro dadaan ditutup-tutupi akibatnya kaya apa wakakta tahta kohril marot mongko tumibo siro tahta kohril marot ono ngisori ono ngisori kohril marot jadi saya ini resikunai loro peksaannya resikunai loro wasidati lambang ngeteng marot akibatnya ini saman loro gak dirosok loro gak dirosok gak kondo-kondo gak kondo-kondo padahal turat turut gak suih saman malah kena penyakit ini kena penyakit baru kasep wiskadung nemen emai wiskadung nemen tipe seh akibatnya kaya apa fayatu lumungko suih dobo alai kamarang siro apa zaman umang sani marot akibatnya loro gak waras waras apa sebabnya sebabnya saman sembrono waktu loro ngek teko gak gelem tombo gak gelem tombo baru temen baru tombo ngek teko gak sep warubamata adharut kadang-kadang angil mu'ala jatuh apa nambani marot baris kandung nemen mau ditambani kangelan kangelan soalnya apa kandung nemen ini enggak penyakit itu benih-benih kanker kanker paling berbahaya kanker darah sel-sel darah iku kutu gano benih-benih kutu selapuran loh nomor loro kanker paling berbahaya kanker hati itu berbahaya usah ika penyakit kanker gara-gara apa gara-gara makanan-makanan usah iki iku abeh nganggu pengawet-pengawet yang berbahaya termasuk ikan laut biar tau diurusi pemerintah sementara saya kembali lagi ikan laut menganggu alat-alat pengawet yang berbahaya isun tadi namun wong sose makan gelis mati ya lah iku sindi joko temenan joko sampe sembrono mergo sehati sampe gumentung dari makanan-makanan makanan-makanan joko panganan ini ini kepingin jadi wong sukses pengupo jiwani begitu Raja Reno al-Qur'ani kuluh minat to'yibat wa'amalu sholika dah ganti satunya lambat sedikit tadi saya mau tanya sebelum umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Nabi yang lain bagaimana cara ibadahnya mohon dijelaskan mulai Nabi Adam medun Nabi Adam ku Nabi dimana ada umat pasti disitu ada Nabi yang ditugaskan wak iming kum illa kholafiha nalir dimana ada manusia pasti Tuhan ngutus Nabi-Nabinya apakah jawabannya ada Nabi pasti ada apa kira kan yang ditugaskan kualitas Allah tidak ada ada yang ditugaskan tapi seorang yang ditugaskan Nabi Muhammad tidak ada Nabi terakhir globalisasi karena kiamatnya kapan yang kata jadi Nabi yang ditugaskan Nabi Muhammad palsu bohong tidak bisa berarti Nabi yang hampir terakhir Nabi Isa terus Sidarta Gautama Nabi Zal-Kifal yang lahir di Kapila Westu itu baru sekitar 600 tahun kancing Nabi lahir setelah itu tidak ada Nabi mana jadi kitabnya disingkat Al-Quran Al-Quran singkatannya kitab semuanya dibawa oleh Nabi-Nabi dulu disingkat menjadi Al-Quran Al-Quran disingkat jadi Fatihah Fatihah itu singkatan semua kitab yang ada di jagad dan tujuhannya apa yang tengah-tengahnya Fatihah iya kanak budu wa iya kanastain yaitu agama sak jagad yang ikut iya kanak budu wa iya kanastain iya kanak budu datang panjen dengan gusti Allah iya kanak budu 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 ham belum minan Allah wa iya kanastain ham belum minan nas yaitu tujuannya agama iya kanak budu 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 saya mau tanya apakah boleh orang Islam kerja di gereja ya delok-delok di sik ini kerja nukang batu cik dibayari orang kancing nabi biar ini kerja sama karena orang Yahudi bahkan alat kelambi prae kancing nabi digadikan oleh orang Yahudi jadi ini urusan-urusan dengan orang Kristen orang Hindu orang Buddha ini urusan duniawi yang kembali sama nulis buat orangnya orang-orang cina buku samian orang-orang orang kadang kudung samian orang-orang mengintip orang-orang cina pesawat jadi aku sampai di urusan itu ya toleransi hubungan dengan Cina, Londo, Kristen, Sakbitu Rute tapi di urusan-urusan akhirat itu gimana ceritanya jadi aku ditonton di Indonesia ini tatanan paling rapi yang ada gereja ini ada masjidnya tapi sama tugasnya aku ajak-ajak orang Kristen cik melebihi Islam aku yang ngicok-icok Cina Cina buangkrut, tak ngabih dunia ini bihan suge dunia bro eh, ini banget bangkrut melebihi Islam ini aku tak dengar suge lah gue ganteng Cina ini denger-tenger kalau pikir-pikir gak usah dipikir sama ini bangkrut kiri ganti popo hutangnya ke iya pak, ini melebihi Islam aku tak cari ulangi cara ini kayaknya icak-icok Cina-Cina lesak pirang-pirang bahkan aja Cina melebihi Islam mau kejaring rungoknya radio kayaknya oke, laporan-laporan tugas sama ajak-ajak orang Kristen cik melebihi Islam tapi aja diantem itu aja gak boleh ajak-ajak orang Hindu butuh melebihi Islam tapi bicara ini kayak apa? di toleransi sampai alon-alon, alon-alon iya lah ini kerja, hanya urusan dunia ya gak apa-apa aja kereng-kereng lah gak ada yang kereng-kereng jadi ini gak karuan kegeran, kegeran, kegeran itu lah, saya ada negara-negara Islam aku pikir sampai ada titik-titik misalnya itu ramai di Libya kayak apa masya Allah di Libya itu duit sendiri di perang dan dibangun pondok di puluh Jawa jadi pendidikan Islam yang luar biasa sayang pondok-pondok di puluh Jawa gak duit-duit aku dantan-dantan duit tidak di perang-perang padahal buis calon ngesok lengok di Libya kan gua apa? dia kan gua berjuang ngagum Islam liwat pendidikan kayak pondok pesantren pondok pesantren ini gitu oh gak itu di perang gila, apa yang parah ini apakah boleh seorang Muslim menikah dengan non-Muslim? gak boleh orang Islam kutu kawin karena orang Islam wedok-wedok gak boleh kawin karena orang Hindu, orang Kristen orang Hindu kepengen kawin karena Islam kudum lebu Islam orang Kristen kepengen kawin karena santri pondok oleh tapi kudum lebu Islam di sini aku mau ngomong sahadat di sini kawin dengan orang yang gak Islam perkahwinannya gak sah di sini ada yang lain ceritanya gak podoh dari saya saya itu gak ada agung mau liani Islam yang sempurna ke kitabnya gak jelas awas itu itu ada pacaran orang Buddha mau cinta-cinta demi cinta Islam dibuat eh kualat sampean ya silahkan tapi kudum lebu Islam tapi hati-hati loh organisasi lio itu ada yang bujuan gelam lebu Islam sementara mari kudus kawin saman cinta saman katut itu hati-hati temenan ojo percoyok aku sapal gua kini inteliku birang-birang loh bisa isi alasan-alasan apa melebu Islam demi perkawinan tapi mari dikawin bagaimana ya ilang cerita nih watamat balik melebu Kristen maneh balik melebu Hindu maneh dan apakah boleh seorang menikah dengan sepupunya sendiri oleh kawin dengan misanane deweku oleh sehingga oleh dengan ponaane dengan pamane dengan bebek ni dengan dulure senajan dulur tunggal suson tau disusoni ibu e tapi ini mbak misanane oleh silahkan engkanya nabi dewe kawin dengan misanane kok gak apa-apa ini cinta dengan misanan sendiri boleh sopoh kadang dikarpi dewe jari ini ngareng ini ngareng gak perkorong nomor kemisanan bentina wis petok 6 bentina wis petok kebiasa ya kaya bentina makan sate 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 seseh kaya gula balik kok sate ya kaya kaya dulur 6 bentina wis petok kaya pangan 6 bentina wis petok lani iso kawin itu saya gak tau wis petok wah sekali ketemu wah bukan main mereka gak tau wis petok bentina kumpul kok wis petok bentina itu mah ikut alasane alasane tapi boleh kawin dengan sepupu sendiri itu boleh mondok 1 jam sama dengan wiritan setahun bagaimana jika mondoknya hanya bermalas-malasane ayo wiritan ini ada yang ganjarane gedi-gedi ada yang cilik-cilik wiritan setahun ada yang ganjarane ganjarane 1 juta murgo nyerang wiritan tapi ada wiritan setahun ganjarane sepuluhnya wiritane arasa-rasa ini pahamai ini mondoknya nyerang ganjarane podokan wiritan setahun sehingga wadi setahun itu undang-undangnya bukan kok gede ini lho ada setahun wiritan setahun ganjarane seh trek ada setahun oleh seh becak ini mondoknya malas-malasan masih podok wiritan setahun seh becak ini mondoknya nyerang ya podok setahun oleh seh trek nanti pedoman kata-kata gedi cilik itu gak ada undang-undangnya lho gede itu sapi lho undang-undangnya lho iso saman ngarane gede itu sapi lho ada sapi lho ada koceng karo sapi gak podok barang sapi sapi cilik undang-undangnya cilik dan gede itu gak ada orang-orang padelok-delok disik ada sapi sapi cilik sampai ada koceng sapi cilik koceng gede ini yang ada podok ganjarane setahun gak podok mwondok males podoknya wiri setahun tapi sak becak mwondok nyerang wiritan setahun sak trek mwondok ayolah dikira kemwondok akalmu guna nolah menungso menungso mwondok di takokno dan tidak seberapa mengikuti kegiatan di pondok wong ini gak mengikuti kegiatan di pondok itu doso kaguni pondok sampean wiritan setahun oleh ganjaran seket males oleh doso satus tekor ganjarane mwondok oleh sak trek tapi doso ni limang trek malak tekor wong gak nurut tatanan pengurus iku doso nah kadang-kadang doso ni lebih gede dimangani ganjarane hati-hati loh gak nurut tatanan pengurus iku doso koran ini masak lalu di koran ini hati Allah wa hati ur rasul wa ulil amri ulil amri itu pimpinan sampean ulil amri salah karena milah iku pimpinan ini sama yang kalah ya kalah ya kadang-kadang menang bersama di pondok kudung manut dari ini seapa yang nonton pondok pengurus-pengurus pondok yang membelinya pengurus doso lebih gede tiba-tiba membelinya gak pengurus urusan gusdia Allah wanita di pengurus kudungan ini gak membeling hati-hati ganjarane pengurus lebih gede tiba ganjarane gak pengurus tapi hati-hati membelinya pengurus doso ini lebih gede tiba doso ini gak pengurus dahlah jemalus nopo ndok iku berusaha sekuatan agak uribnok ndonyomak sepisan harus sukses sukses sampean tergantung masa sekarang ini saya mau tanya apabila ada orang yang menghutang kepada rentenir dan tidak dibayar apakah di akhirat nanti akan ditagi ya sek totalan urusan menungu saja totalan bisa diputusin di akhirat rentenir iku hukumnya haram ancamannya abote sing oleh hanya bang 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 lah membungai pak iya tapi ini gak ada bang donyo gak melaku barang haram ini wajib dilakoni contohnya apa pak barang haram yang wajib dilakoni ngetok sikil nalikannya kena kanker ini gak diketok gak mati wajib diketok cik gak mati dadal ketika ngeang wajib diadal bayi tak bisa mati dadal hukumnya haram tapi wajib dilakoni ngetok sikil hukumnya haram wajib dilakoni ubat-ubatan itu rotot-rotot racun ya tapi wajib dilepukno demi waras bang itu asal di haram tapi wajib ada merguna gak ada bangdonya gak melaku foto itu asli ini haram tapi ini gak ada foto gak ada KTP jadi wajib ada foto wala dipikir diw-dewi lah ada aparan itu masalah hukumnya ditoto diw-dewi saya mau tanya katanya molekat tercipta dari cahaya tapi kenapa iblis diciptakan dari api takoknya gustialah kan padahal iya dari molekat itu kita kan goblok ini gak ngerti kita kan ini yuk iblis itu asli anak anjin waktu pemberantasan molekat pemberantasan jin di bawah molekat munggah sehingga asalnya yang wani jadi calon penduduk suara gue itu jin syaratnya itu dimedulkan bumi jin wani dadaan barang bumi jin wakal kabeh gak karuan gak ada yang ngelakuin api akibatnya gustial merintah molekat mati ini kabeh jin sakdunya mati ini kabeh dipecat terus 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 karena si jilurus yang ketinggalan njiru-njiru got itu gak mati dari jin mana saya jadi jin bisa melebus warga bisa melebus rokok ini lakukannya apa melebus warga gak bisa melebus rokok waktu mulai kajipil jibril mikhail wismarim berantas jin ada jin cilik yang ganteng yang lucu yang umur bongsa rung tahun nguyang-nguyo tapi di pantai ini malah nguyo cekikian kesenangan akhirnya jibril mikhail rindu ingat ayo di goreng suargo ini yang cilik kok durung-duso kabeh gustiala singgawi tapi gak ada perintah Allah sejadinya jin cilik mau di goreng alam molekat di goreng suargo kalau di dolanan molekat di ngoni jin buitbu temangan pakani di apa tambah gede tambah gede tambah gede dadaan jadi jin cilik puin teris tengah mati alalai molekat waktu pilihan pimpinan molekat ujian menang singg paling pinter jin cilik mau sampai diharani azazil jari no al-qur'an kanaminal jinni fafasa koan amri robi azazil itu bukan molekat tetapi anak-an jin bareng gusti Allah ngawain nabi adam pilihan pengurus suargo mana nabi adam menang azazil mentang-mentang gagal tunduk ringgone putusan menang-tunggone dihubrak gusti Allah disod dati iblis ngerti iblis itu apa iblis itu anak-an jin itu mulai kat keliru sentako ini gak pengalaman berarti anak turun iblis diharani setan 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 100% melebuh rokok setan anaknya apa anaknya iblis iblis anaknya apa anaknya jin diujarno al-qur'an ini kanamina jin jin ini apa bahan bagun ini itu genin rokok karena apa gusti Allah makhluk bahan bagun itu genin rokok cik wani jadi penduduk rokok pemolekat gak wani jadi calon penduduk rokok wiskandani terima kasih ini takkan budu takkan tambah pinter di sini saya mau menanyakan mengenai adat yang ada di suatu daerah wah kamu pakat pulisannya wapi pada suatu daerah ada dua buah desa yang namanya hampir sama seperti banjarannya dan banjarwati dan di daerah tersebut para masyarakatnya memiliki kepercayaan jika orang dari dua desa tersebut menikah akan terjadi hal-hal yang buruk seperti meninggal cerai dan yang lain mohon diberikan cara dan amalan doa apa yang harus diamalkan agar kepercayaan itu bisa hilang dari masyarakat setempat serta tidak ada lagi larangan antara orang dari dua desa tersebut untuk menikah ini gampang ojo percaya ini radio tidak di petek tidak muni ini radio tidak di petek tidak muni ini sama selagi saya percaya dari lingkaran setan setan juga bisa menunggu secara fisik hanya menunggu secara rohani setan bisa menunggu secara fisik di selanjutnya dibantik sampai setan bayar mati tapi ini setan dipercaya membeku bisa jadi efrit efrit itu sejak ini dipercaya sampai istana raja bulgis digotong kalau efrit itu menar jini efrit itu apa gendru toyol ke setan yang dipercaya oleh masyarakat kalau kalau anyap itu tapi tidak di cekal ini anyap di bekak itu mengganggu kulkas es es itu pembekuan dari anyap yang ngantem sampai yang salah seorang yang dipercaya yang dipercaya hilang sendiri nanti buar di tidak dipercaya akibat tidak macam-macam yang saya mau yang dipercaya hilang di hilang di yang di tanah ini ini di panceng hidul ketanen tidak di di tanah itu mulai mbah buyu te bian itu di kapan ulan mulut tidak menyiram witi ringan di dapet gendeng jadi tiap ulan mulut dapet saat kemarin mbah dapet sama nombi ini setiap 6 kilo itu dapet sama nombi itu mulai mbah buyu te bian kb kepingin ngelereni bicaranya petinggi ini sak gurunya lengkap sedaya sekitar 15 tahun yang lalu lalu aku dite kak norono kaya apa pak kok pengajian saat desa orang sak keten tokoh kb pokok ini mulai saat dilarang keras taruh pak lurah ada polisi ini nyiram witi ringan nganggup dawat yang ngucap aku pak ngobor ini setan mureng mureng biar gelut aku dilarang keras wes bareng dilarang ada gendeng telu gendeng gendeng telu termasuk mudi gendeng telu ojo digubris gendeng ya wis gendeng sing wedok gori nirim pondok biar tua sitok tahun kedua karek sitok sing bendeng saya tidak lho jadi kbb itu di di tandaan rong di rong besar wotan wot edan gak karong di sok ini saya hilang digandaini serokalan saya hilang tidak apa jadi tato coros yang melanggar agama wajib tapi itu korban si jiluru biasa mari gak ojo percaya lah yang bisa hilang kepercayaan terbangan prak 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 solawatan khususnya yang ngadek ngadek sampai lahir di wajib asro kol badru alayna terbangan 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 di 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 terbangan pengen telu bu yare gendru di terbang terbangan meluah yare bu yare tapi jadi ke isa meruan dung dang dung 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 joget joget kesenangan yang prak 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 dari mana sudah bisa difoto mariko di isa di desa kono kongon wiritan apa ayat kursi masyarakat mau cahit kursi gak agak pengen pitu tapi tiap walayak udhu hifzuhumah wawal aliyul azim baleni pengen seket walayak udhu hifzuhumah wawal aliyul azim baleni pengen seket ini bisa dikewiritan diadakan organisasi eh pendak dino jumatah pendak dino apa dikoordinir wak mudini no masjid no kone ini bisa ngelakuin benti no tambah gelis hilang gak ada kekuatan gendru setan toyul yang bisa ngalah ayat kursi cara ini ayat kursi di waco pen pitu waco pen pitu ben walayak udhu udhu ma walayak baleni pengen telu jadi cacak kalau ngerabik tapi kalau mau ayat kursi isok pengen telu pengen telu gak kira apa apa waj talan ojo percaya ini nuk tuban di soger kona kus serah paling disah ini hanya terus di soger kaya digendru kiamat dipangan gendru sama kaya waras waras soal yang lakuin simpatnya ojo dipercaya kok hilang dewi dewi setan kono tapi gak mampu negak sampehan gak mampu negak sampehan yang mampu negak sampehan dah ya wih dipikir gede-gede jam so waktu sentek wabilahi taufik wal hidayah wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh